Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para sobat-sobat sekalian di HD kreasi channel Bagi teman-teman yang baru datang atau baru bergabung silahkan untuk subscribe dulu dan menunjukkan lonceng sehingga apabila ada video baru dari kami Anda akan mendapatkan pemberitahuan Oke kali ini video akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membaca nilai sebuah resistor tanpa melihat tabel kode warna Bagaimana caranya langsung kita mulai saja Kita cukup menggunakan jari tangan kita Cukup kita menggunakan jari tangan kita Kita mulai dari sebelah kanan Kita anggap ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Kita menggunakan awalan dari urutan kode warna yaitu yang sudah disingkat Kita mulai dari urutan kode warna yaitu yang sudah disingkat Saya ulangi Untuk hitam kita harus menghafalkan Untuk emas dan perak Untuk toleransi dan pengali Kita harus menghafalkan Untuk hitam Artinya adalah 0 Untuk emas dan perak Jika posisi Gelang ketiga atau pengali Maka emas adalah Kali 0,1 Satu Kemudian perak adalah Kali 0,01 Atau sempur 100 Sedangkan untuk toleransi Emas adalah 5% Perak adalah 10% Bagaimana cara menggunakannya Misalnya Kita ambil Resitor Misalnya Contoh Misalnya ini Contoh Keluarannya adalah Coklat Hijau Merah Emas Coklat Hijau Merah Emas Kita artikan dengan Jari kita Coklat Hijau Berarti 1 Hijau Coklat Hijau 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 Berarti 5 Kemudian Merah Hijau 2 Artinya Coklat 1 Hijau 5 Merah 2 Berarti Nilai Resitor Ini adalah 1 5 Tambah 0 2 Atau 1500 Ohm Karena ini Emas 5% Contoh Contoh Yang ketiga Warnanya Adalah Merah Ungu Merah Emas Merah Ungu Merah Emas Hicome Merah Merah 2 Ungu Hicome Jiku Hibiu Ungu Berarti 7 Kemudian Yang ketiga Merah Hicome 2 Kemudian Hicome Emas Hicome Jiku Hibiu Uwapu M Emas 5% Berarti Nilainya Adalah Nilainya Restore Merah 2 Ungu 7 Merah Lagi 2 5 Atau 5% Berarti nilainya adalah 2 7 Ditambah 0 2 2702 2 2 700 Ohm 5% Demikianlah informasi yang dapat saya berikan tentang bagaimana cara menutupan nilai sebuah restore atau membaca nilai sebuah restore tanpa menggunakan tabel kode warna Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya bagi para pemula dari saya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih